Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara membuat status WhatsApp dengan kualitas jernih. Sebagai perbandingan, contohnya seperti ini. Oke, di sebelah kiri saya ini status WhatsApp yang di-upload secara langsung. Dan yang sebelah kanan ini sudah saya ubah, sehingga tampilannya lebih jernih dan lebih jelas. Dan untuk melakukannya ini, tidak perlu menggunakan aplikasi apapun ya. Silahkan simak videonya. Oke, untuk contoh, video ini akan saya jadikan status WhatsApp. Biasanya untuk menjadikan status WhatsApp supaya jernih, kita merubah resolusi video ini menjadi lebih kecil. Kita lihat untuk resolusi videonya, di sini 720 piksel. Kebanyakan tutorial yang digunakan adalah menurunkan resolusi videonya ini menjadi 352 piksel. Dan itu merupakan resolusi video yang ada di status WhatsApp. Nah, kita tidak melakukan cara ini ya. Di sini kita akan merubah untuk tampilan videonya ini supaya lebih jernih. Mulai dari pewarnaan, cahaya, dan juga yang lainnya. Untuk melakukannya ini tidak perlu aplikasi apapun ya. Kita akan melakukannya secara online. Sekarang kita buka browser yang ada di HP kalian. Kemudian silakan kunjungi situs kanva.com. Seperti inilah untuk tampilannya. Pertama, kita masuk dulu menggunakan akun Google. Pilih masuk. Kemudian lanjut dengan Google. Pilih akun Google yang ada di HP. Berikutnya di bagian atas ini, kita scroll ke sebelah kiri. Lalu pilih video. Kemudian pilih video seluler. Berikutnya pilih buat desain kosong. Oke, kemudian kita sweep ke bawah pada layar untuk menampilkan projek yang akan kita buat. Setelah itu, kita pilih di sini unggah untuk meng-upload video yang ada di HP. Pilih lagi unggah file. Pilih dari perangkat. Kemudian pilih file. Oke, saya pilih videonya yang ini. Tunggu hingga proses upload selesai. Jika sudah, kemudian kita pilih untuk video yang sudah di-upload tadi. Kemudian untuk ukuran video, kita paskan di layar. Tarik. Untuk bawah juga kita tarik. Oke, jika sudah, kemudian kita pilih sesuaikan untuk mengatur pewarnaan video. Di sini untuk kecerahan, kita tambahkan. Geser ke kanan hingga 20. Kemudian untuk kontras. Kita geser ke 25. Kemudian untuk mempertajam pewarnaan, kita pilih saturasi. Geser ke 20. Kemudian kita scroll lagi. Berikutnya pilih kehangatan. Nah, di sini kita geser ke minus 15 untuk mendapatkan efek biru yang lebih hidup. Karena di sini untuk gambarnya gambar langit, jadi menambahkan warna biru supaya lebih jreng. Kemudian geser lagi ke sebelah kiri. Di sini kita pilih sorotan. Sorotannya kita geser ke 15. Oke, selesai. Kemudian untuk menyimpan video, kita klik ikon panah yang ada di atas sebelah kanan. Pilih unduh. Pilih unduh lagi. Tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, untuk video sudah berhasil di download. Dan seperti inilah untuk hasilnya. Sekarang kita buat untuk video ini menjadi status WhatsApp. Dan akan kita lihat nanti untuk perbandingannya ya. Oke, mantep sekali. Di sini yang sebelah kanan adalah video yang sudah kita ubah untuk kecerahan dan juga warna. Hasilnya tentu saja beda ya. Dan mungkin ini sebuah trik yang menurut saya cukup ampuh daripada kita menurunkan resolusi video tanpa ada hasil. Oke, sekian saja untuk video kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.